Terima kasih telah menonton Dan memutuskan untuk berpisah kurang lebih 2 tahun silam Belakangan Natasha Wilona dan Ferel Bramasta justru terlihat semakin dekat Keduanya ramai diisukan balikan meski belum mengantongi restu dari Vena Melinda sang ibu Bahkan baru, baru ini Ferel dan Wilona tampak liburan bersama keluar negeri dengan memboyong keluarga besar mereka Sayangnya Vena Melinda yang baru menikah dengan Ferry Irwan justru tak tampak dalam liburan bahagia pasangan muda tersebut Menariknya usai isu balikan semakin mencuat Natasha Wilona justru terlihat pergi ke Bali meninggalkan Ferel Bramasta yang akan merayakan idul Fitri di Jakarta Lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya, Minggu, tanggal 1 Mei tahun 2022 Natasha Wilona terlihat asik memamerkan berbagai penampilan barunya saat liburan tanpa Ferel Bramasta Tampak wanita berusia 23 tahun itu menunjukkan penampilan anggunnya dengan berganti, ganti gaun sebanyak 3 kali Tanpa Ferel Bramasta, Natasha Wilona terlihat didampingi oleh sang ibu dan juga beberapa anggota timnya Selain liburan tampaknya Wilona juga disibukan dengan sederet pekerjaan terutama pemotretan Sementara di lain tempat, Ferel yang berada di Jakarta justru asik menghabiskan waktu dengan teman-teman prianya Padahal beberapa waktu lalu Natasha Wilona sempat menunjukkan isyarat ingin merayakan hari raya idul Fitri di rumah Ferel Bramasta Meskipun keyakinan keduanya berbeda, hal tersebut tampaknya ga menjadi penghalang Wilona bersilaturahmi di waktu lebaran Tak bisa memastikan, Natasha Wilona menyebut jika dirinya akan lebih dulu memeriksa kegiatannya di hari tersebut Misalnya kalau aku belum ada kegiatan, pasti diusahakan, ucap Wilona menutup Diketahui, Ferel Bramasta dan Natasha Wilona sempat berpacaran pada pertengahan 2017 lalu, hampir 2 tahun bersama Sayangnya keduanya memutuskan untuk berpisah pada 2019 lalu Kendati demikian, pada 2022 ini keduanya nampak terlihat sering bersama Meskipun belum membeberkan secara belak-belakan bagaimana pastinya status hubungan antara keduanya Terima kasih telah menonton!